Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Din Lau, senang bertemu dengan Anda kembali dan hari ini kita punya yang spesial untuk Anda. Biasanya di Go Healthy kita bahas teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Hari ini kita bahas teknologi laser untuk mengatasi rasa nyeri sampai ke sumbernya. Nah siapa yang punya masalah nyeri di rumah mungkin ada pemirsa, hari ini ada solusi paling tepat untuk Anda semua. Jadi hari ini praktisi kesehatan akan memberikan solusinya dan juga ada narasumber memberikan motivasi untuk Anda. Ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari saya kenalkan narasumber kita hari ini, namanya Mbak Ita, usianya masih muda, seorang yang sangat fit. Tapi ternyata, sekalipun profesinya seorang instruktur senam aerobik, dia mengalami cedera di bagian engkel kakinya dan mengganggu kehidupan dan juga karirnya. Hari ini dia datang mencari solusi di Go Healthy dan kami punya solusi paling tepat untuk beliau dan juga untuk Anda di rumah. Mari kita sambut beliau. Mbak Ita, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Mbak. Salam sehat. Wah Mbak Ita, seorang instruktur senam pasti bugar ya, tapi ternyata masalahnya timbul justru karena bukan di dunia olahraga tapi melainkan jatuh dari sepeda motor. Betul. Wah ini nanti saya akan tanya lebih lanjut di situ, tapi kesibukannya saat ini apa aja Mbak? Kesibukan saya yang utama itu ibu rumah tangga dan yang kedua instruktur senam. Wah namanya juga instruktur pasti udah jago nih, ajarin kita dong mungkin dalam keadaan duduk aja, ada gerakan senam gak yang bisa dilakukan, kita bisa bakar lemak sama-sama dan juga menjadi lebih sehat. Oh dalam duduk aja bisa. Oke seperti bagaimana silahkan. Tangan yuk. Bisa seperti ini, duduk, ditekuk, diluruskan, diluruskan, oke kemudian pindah ke samping. Nah pindah ke samping, nah ke samping. Tadi tadi untuk bicep, ini untuk bahu, ya betul. Bicep juga, tricep juga ini. Iya ini lombardis itu. Dan ditambah ke atas. Nah untuk bagian bahu ya. Ke atas, betul. Luar biasa, terima kasih Mbak Ita. Dan Pemirsa tentu saja Go Healthy tidak lengkap tanpa praktisi kesehatan, sudah ada Bang Faidon dan juga Pak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, bugar semangat bergairah seksi kinclom. Oh ye, buka, buka. Mantep Bang Faidon. Oke semuanya sudah semangat Pemirsa? Dan sebelum kita bincang-bincang, mari kita lihat siapa Mbak Ita ini, apa kesibukannya. Dan bagaimana cedera ini, engkel di kakinya ini, bersumber. Dan kira-kira, solusinya nanti seperti apa? Ini juga untuk Anda di rumah, supaya tidak hidup lagi dengan rasa nyeri, kita masuk sampai ke sumbernya. Ini dia kisahnya. Mip Tahu Rizki Wanita yang akrab dipanggil Ita ini, merupakan seorang instruktur senam aerobik. Tentu, ia memiliki tubuh yang bugar. Ia dapat bergerak ke sana kemari dengan lihai, tanpa ada kendala apapun. Bahkan, Ita bercerita, selama aktif mengajar senam, ia tidak pernah mengeluhkan cedera terkait masalah di kakinya. Namun bagaikan petir di siang bolong, kakinya yang selalu ia jaga agar tidak mengalami cedera, justru malah mengalami kecelakaan. Itu sepeda motornya menimpa kaki kanan saya, sehingga cedera dan saya salah penanganan. Saya langsung urut tidak ke dokter dan itu salah. Sampai sekarang masih ada rasa nyeri dan sakit di kaki saya. Ita tertimpa motor karena terjatuh akibat kecelakaan. Hal ini membuat engkel kaki kanannya bermasalah. Bahkan untuk berjalan saja rasanya sangat sakit. Kini, meski sudah sebulan sejak kejadian tersebut, ia masih kerap merasakan ngilu setiap kali menapakan kaki. Ita pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah di kakinya. Ia ingin bisa beraktifitas dengan nyaman seperti dulu lagi. Kita main dulu nih, benar salah. Dan satu pernyataan ini berhubungan dengan kondisi beliau juga. Ini dia pemirsa, tahukah Anda? Bahwa pertolongan pertama pasca cedera akan menentukan cepatnya pemulihan. Mbak Ita, ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena memang pertolongan pertama itu memang sangat penting sih. Menentukan nanti lukanya ini akan ditangani dengan cara atau metode apa. Oke, menurut Mbak Ita, waktu Mbak Ita jatuh itu, harusnya pertolongan pertama yang paling tepat itu seperti apa? Seharusnya sih ke dokter. Tapi tidak dilakukan. Tapi saya bandel, jangan ditiru ya. Oke, akhirnya menyesal. Gak apa-apa. Kita kunci jawabannya ya. Kita kasih solusi, praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawaban dari Mbak Ita sudah tepat. Ya memang sebaiknya setelah mengalami cedera, itu segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter. Pertama adalah tentunya pemeriksaan fisik. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan penujang dengan menggunakan modalitas imaging atau pencitraan. Bisa menggunakan ultrasound, x-ray, MRI atau CT scan untuk menilai. Jadi nantinya akan dievaluasi. Ini yang terganggu strukturnya itu apa. Memastikan bahwa tidak ada gangguan struktur tulang, patah tulang misalkan. Lalu yang kedua adalah jangan sampai ada pergeseran sendi. Nah nantinya dokterlah yang akan menentukan pertolongan definitifnya itu seperti apa. Tetapi sebelum ke rumah sakit kita bisa melakukan beberapa pertolongan pertama. Tentunya bukan dipijat justru. Pertolongan pertama itu adalah RISE. RISE, Ice, Compression, Elevation. RISE artinya diistirahatkan. Ice itu dikompres S. Compression itu dibebat, dibalut dengan menggunakan elastic bandage. Tujuannya adalah untuk mengurangi pembengkakan. Dan yang terakhir adalah E, Elevation. Jadi posisi pada anggota gerak yang mengalami cedera ini diposisikan lebih tinggi dibandingkan posisi jantung. Tujuannya adalah untuk mengurangi pembengkakan. Dan ada juga istilah do no harm. Jangan lakukan harm. Harm itu apa? H, Heat. Jangan dikompres panas. A, Alkohol. Jangan minum alkohol. Nanti makin bengkak. Bisa beresiko perdarahan. R, Running. Jangan digunakan untuk beraktifitas pada dasarnya. Kalau kaki, ya jangan dibawa lari. Kalau misalkan tangan, jangan dibawa angkat-angkat. M, Massage. Jangan diurut. Kenapa? Karena nantinya akan memicu terjadi pembengkakan. Kalau Anda sendiri pun tidak tahu yang terganggu apa. Bayangin kalau misalkan ada pergeseran sendi. Nanti diurut, itu bisa saja pergeseran sendinya semakin parah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau nggak tahu ternyata ada gangguan struktur tulang. Bisa kampata atau retak. Nantinya kalau diurut, itu bisa memicu terjadi perdarahan. Jaringan tulangnya bisa menusuk sana-sini. Jadi, untuk menghindari terjadi pembengkakan dan perdarahan di dalam, kita hindari itu harm tadi. Nah, kenapa sih kita mau menghindari pembengkakan pertama? Karena kalau semakin bengkak, nanti ketika Anda berobat ke dokter, diperiksa, pemeriksaan fisiknya hasilnya nggak akurat. Orang dia bengkak, gimana mau dinilai kestabilannya? Mau dinilai kira-kira jaringan di dalamnya? Oleh sebab itu, ingat ya, pertolongan pertama pasca cedera, ingat rise dan jangan lakukan harm. Saya ulang sekali lagi, yaitu pertolongan pertama pasca cedera, menentukan cepatnya pemulihan, pernyataan ini adalah benar. Bagus banget, Mbak Ita. Biasanya kalau nyeri di kaki ini merambat kemana-mana. Sampai kemana rasa nyerinya ini merambat? Kondisi mungkin karena pertolongan pertamanya salah ya. Jadi, tidak ditangani dengan baik, bengkaknya sembuh gitu kan, biru-birunya juga sembuh. Tapi, masih ada nyeri ketika jejek kaki, jejek gitu, jejek gitu. Kalau diratakan ke lantai? Betul, itu masih berasa bawahnya itu sakit. Di bagian tengah? Di bagian tengah sakit. Yang tadi ada lebam-lebamnya itu? Betul, itu sakit. Oke, ini merambat kemana rasa sakitnya sekarang, Mbak? Merambatnya sih, ke kepala sih, jadi suka migreni ya. Jadi suka sakit kepala? Iya, migreni itu. Dulu suka sakit kepala nggak? Sebelum yang jatuh? Nggak, nggak sih. Curiga nggak, ini juga berasal dari kakinya? Mungkin juga sih ya, karena nggak tahu juga belum ke dokter. Jika kepala bagian mana? Kanan? Atas. Pinggang kanan ada rasa nggak? Pinggang nggak ada sih. Nggak ada. Oke, kalau yang di bagian anggota gerak bawah deh, dari sisi lengkung kaki kanan, sakitnya terasa sampai mana? Sampai area tulang kering? Iya, samping. Di sini tulang kering. Samping kanan, iya. Di samping tulang kering. Di situ ada otot yang... Bialis anterior namanya. Jadi ototnya ikut berkontraksi dan... Nah, ini harus dipijit malah. Nah, bagian ototnya dipijit. Jadi lucu ya, yang harusnya dipijit nggak dipijit. Yang nggak seharusnya dipijit, dipijit. Anak kongkus sama sakitnya mungkin ya, tukang pijitnya. Nggak, memang masih banyak yang... Salah kapra. Pemirsa banyak yang salah kapra. Justru di sini kita ingin membantu Anda mengerti, kalau ada sakit akibat tabrakan, benturan, jatuh, nggak boleh dipijit. Tapi kalau karena olahraga, karena aktivitas fisik, ada pegel, justru harus dipijit supaya cepat pulih. Oke, oke. Nah, buat Mbak Ita dan juga pemirsa, kita punya solusinya. Ya, solusinya ini ada satu alat, tapi ada tiga teknologi di dalamnya, yaitu teknologi laser, NMES, dan TENS. Ini nanti bisa atasi sampai ke sumbernya, Mbak. Sampai ke sumber masalah nyerinya. Jadi jangan hanya diobati bagian luarnya saja, di terapi bagian luarnya, tapi juga masuk sampai ke dalam. Oke, praktisi kesehatan, saya rasa Mbak Ita berhak untuk satu penjelasan. Apa teknologi ini, ketiga ini? Ya, coba kita lihat ya, struktur sendi lutut kita ini terdiri dari berbagai hal yang sifatnya kompleks. Ada tulang rawan di sana, ada jaringan ikat berupa tendon, ligamen, ada bantalan sendi, lalu ada tulang. Jadi ketika seseorang mengalami cedera maupun meningkatnya usia, penurunan produksi kolagen dapat terjadi. Makanya bisa lihat tuh, ya gambarannya jadi nggak mulus, akhirnya terjadi peradangan di sana. Nah, apa yang dikerjakan oleh sinar laser tadi? Ya, nantinya laser dengan lima panjang gelombang berbeda akan menembus berbagai macam lapisan. Mulai dari kulit, otot, sendi, tulang, termasuk dengan jaringan ikat. Nah, akhirnya terjadi peningkatan aliran darah. Meningkatnya aliran darah itu akan memicu produksi kolagen semakin lebih baik. Dan terlebih lagi, dia memicu terjadinya regenerasi sel-sel baru. Regenerasi itu merupakan pertumbuhan sel. Jadi normalnya regenerasi sel akan berjalan dengan baik kalau aliran darahnya baik. Nah, sekarang karena sudah terjadi cedera, kolagennya sudah terganggu, seringkali aliran darah ini terhambat. Nah, dengan aliran darah yang baik, peningkatan produksi kolagen, otomatis regenerasi sel atau pertumbuhan sel-sel yang baru ini akan berjalan dengan optimal. Nggak cuma untuk menghilangkan rasa nyeri, tetapi membantu proses pemulihan Anda menjadi lebih baik. Teknologi TENS adalah Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation yang akan memberikan impuls elektrik pada sistem saraf di bawah kulit, tujuannya adalah untuk memblokade rasa nyeri. Karena rasa nyeri ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalkan dia ada, otomatis akan mengganggu pergerakan kita. Dengan menggunakan teknologi TENS, harapannya adalah rasa nyerinya bisa kita minimalisir, sehingga seseorang ini akan lebih baik dan lebih cepat lagi dalam masalah pergerakannya. Ketika pergerakannya lebih membaik juga, otomatis dia bekerja sama dengan teknologi laser membantu proses pemulihan. Ya, jadi setelah dua teknologi tadi disebutkan, jadi ada teknologi laser dan teknologi TENS. Dalam satu perangkat, masih ada satu tambah lagi nih teknologinya, namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi nanti kita pakai teknologi NMES itu di otot yang kita ingin latih. Jadi seperti dilatih, jadi kayak Mbak Ita, kan nggak bisa latihan nih. Jadi yang nggak bisa latihan itu bukan cuma yang di kakinya, justru yang betisnya kan harusnya dilatih, tapi nggak latihan, itu dipakai. Kemudian di pahanya, paha depan, paha belakang, dipakai itu alatnya. Supaya seperti seolah-olah, seperti sedang berlatih. Nah, jadi Anda bisa lihat teknologi ini bisa dipakai untuk siapa? Untuk Anda juga. Mungkin Anda yang umurnya sudah banyak nih, yang udah 60 plus, nggak latihan. Anda bisa pakai alat ini untuk membantu Anda ototnya diaktivasi. Atau orang yang baru dalam pemulihan kesehatan, baru terserang stroke, baru terserang serangan jantung. Anda seharusnya olahraga, ya kan? Tapi bagaimana olahraga kalau baru mengalami penyakit yang mengkondisikan Anda untuk tidak bisa aktif. Di sinilah dia, perangkat ini bisa membantu Anda untuk tetap aktif. Jadi tadi, laser, TENS, dan NMES adalah satu perangkat yang kalau Anda pakai, akan membantu mempercepat pemulihan jika Anda punya masalah nyeri pada persendian. Dan juga membantu memelihara untuk Anda yang punya aktivitas dan mau punya aktivitas hidup sehat. Anda mau rajin olahraga, untuk membantu menjaga kesehatan kebukaran Anda, Anda bisa pakai perangkat ini. Nah, dengan penjelasannya itu, kira-kira tertarik nggak untuk dicobakan langsung nih saat ini juga? Mau, mau banget. Mau banget kalau gitu langsung saja kita buktikan, tim kami akan pasangkan tiga teknologi dalam satu alat ini ke bagian engkel dari Mbak Ita. Langsung saja. Baik pemirsa, di sini kita bisa melihat teknologi laser dan teknologi TENS-nya sudah dipakaikan ke bagian kaki dari Mbak Ita, sebelah kanan di bagian engkelnya ya. Sekalipun pemirsa, ini juga bisa ditempatkan di berbagai lokasi di tubuh Anda yang mengalami rasa nyeri. Jadi tidak cuma di engkel, tapi juga di berbagai lokasi. Ingat ya pemirsa, ini penting sekali. Dan di sini kita pakaikan supaya di sini ada pemulihan juga di situ dan mengurangi rasa nyerinya Mbak. Tadi sudah dijelaskan oleh praktisi kesehatan. Jadi, apa yang tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan, ada laser, ada TENS, ada Enmes, semuanya ada dalam satu produk yaitu Evo Laser. Solusi revolusioner dengan tiga teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan juga digerakkan. Teknologinya yang pertama adalah dilengkapi 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat, bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua yaitu adalah TENS, menstimulasi otot dan saraf kita agar dapat memblokir rasa nyeri langsung kepada sumbernya. Mode Enmes dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga yaitu adalah Enmes, otot dan saraf kita direlaksasi. Ini bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca mengalami cedera. Enmes juga dapat digunakan untuk olahraga menambah kekuatan otot dan performa tubuh. Cara pakenya gampang sekali, portable, bisa digunakan di mana saja susah dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Bebaskan rasa keram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri height, nyeri premenopos, nyeri kursakan saraf akibat diabetes. Jadi pemirsa ayo pesan sekarang juga dengan cara silahkan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Dan pastikan Anda mendapatkannya yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi dan semua itu hanya ada di GoGoMall. Ayo atasin nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. GoHealthy! Pemirsa kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa hari ini mari bebaskan hidup kita dari rasa nyeri. Tadi sudah ada teknologi, tiga teknologinya dalam satu alat. Teknologi laser, ada TENS dan NMES. Teknologi ini saat ini kita pakaikan ke narasumber kita, Mbak Ita saat ini juga dan masih diterapi pemirsa. Nah Mbak Ita saat ini sudah dipakaikan, kalau saat ini dulu ya, saat ini apa rasanya Mbak dari teknologi TENS-nya dulu nih? Apa rasanya? Rasanya itu seperti ada getaran ya, getarannya itu intens banget masuknya sampai dalam, sampai berasa banget cnut-cnut-cnut gitu sampai berasanya. Kayak dipijet tapi pakai alat? Yes. Oke, merasa lebih enakan dikit nggak Mbak? Iya, otot-otot berasa lebih lemes sih. Oh berasa lebih lemes. Tadinya agak kaku kan, sekarang lebih lemes. Kalau teknologi lasernya, sekarang kan masih dinyalakan ya, saat ini rasanya seperti apa? Laser, ah, anget. Anget ya? Anget. Oke oke, ini bagus banget, ini teruskan dulu, nanti kita ngobrol aja selagi masih diterapi. Nah pemirsa, mari ini satu tambahan tips untuk Anda. Taukah Anda, bentuk latihan pemulihan pasca cedera penting sekali? Silahkan praktis kesehatan. Ya, untuk latihan pasca cedera itu memang ada beberapa metode. Ya, pertama sekali itu adalah latihan yang namanya latihan isometrik ya. Latihan isometrik itu artinya ototnya dibuat berkontraksi tapi diem. Jadi, untuk yang agak terlatih, misalnya orang seperti push up. Ya, bayangkan di lantai push up tapi diem aja, begitu. Ya, misalnya kalau yang belum bisa dibawa, latihan isometriknya seperti push up tapi menghadap tembok, nyandar, kemiringannya seperti 60 derajat. Kalau latihan seperti itu, jadi yang dilatih adalah otot dada, bahu, dan triceps. Atau isometrik di mana kita seperti menggantung. Nah, pada saat kita seperti menggantung, kita pegang ada bar atau batang besi, kita menggantung, nanti kita latihan latisimus dan biceps. Itu latihan isometrik. Kedua, latihannya mungkin namanya latihan pasif. Latihan pasif itu mungkin orang yang tidak bisa ngapa-ngapain atau bergerak, nanti yang ngelatihin itu terapinya, trainernya, atau fisioterapisnya. Jadi, lagi diem, nanti lengannya digerakin. Jadi, menggerakin itu eksternal, sumber eksternal. Ya, ini misalnya untuk biceps, nanti itu kakinya diangkatin supaya dia ototnya terlatih seperti itu. Ada juga salah satu bentuk latihan lain, termasuk latihan pasif, tapi cukup bermanfaat. Yaitu latihan yang kita dapat dari teknologi NMES yang ada dalam perangkat ini, yang kita bahas hari ini. Nah, dengan perangkat itu, teknologi NMES ini membantu otot itu seperti berlatih, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau sekarang kayak Mbak Ita sedang di terapi dengan perangkat itu, perangkat laser, yang teknologinya dipakai teknologi TENS, untuk meredakan nyeri. Tapi nanti, itu bisa disetel menggunakan teknologi NMES. Jadi, nanti tinggal ditempelkan pada otot yang mana, untuk bisa seperti seolah-olah kita berlatih. Nah, kayak sekarang misalnya Mbak Ita nggak bisa berlatih untuk tungkai bawah, misalnya. Ya, nanti perangkat itu dipakai di tungkai bawah. Nah, kemudian dipakai di tungkai bawah yang bagian atas, tadi tungkai bawah bagian bawah kita pakai. Tinggal berganti-ganti, kita atur jadwalnya. Jadi, ini adalah beberapa contoh latihan yang bisa kita pergunakan, baik untuk membantu pemulihan, atau untuk membantu pemeliharaan kesehatan dan kebukaran kita. Oke. Kita masih aduin. Mbak, di sini saya yakin Mbak sudah pakai sendiri. Ada nggak yang lagi mau ditanyakan, terutama pada teknologi yang sedang dipakai ini? Ini cara pakainya untuk pakai mandiri di rumah. Ini bagaimana cara pemakaiannya. Dan saya juga ada keluhan, nggak cuma di sini aja. Pengu juga kadang terasa sakit. Apa bisa menggunakan alat ini juga? Ya, khususnya kalau kita perhatikan ya memang dalam kegiatan kita sehari-hari, pastinya akan menimbulkan rasa-rasa nyeri. Jadi, kita ini memang nggak bisa terlepas dengan rasa nyeri. Contohnya kalau ibu rumah tangga sering menggendong anak, punggungnya pasti rasa nyeri, pinggangnya juga sakit, kadang juga bahunya jadi nggak enak. Nah, teknologi laser, TENS, dan MS bisa membantu. Terlebih lagi untuk para profesional yang kerja depan laptop, depan komputer, dalam posisi nunduk, dalam waktu yang lama, leher juga kadang suka terasa pegal. Nah, Anda bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser, TENS, dan MS. Terlebih lagi untuk yang, misalkan para wanita suka pakai hak tinggi. Nah, tuh, hak tingginya tinggi banget. Akhirnya seringkali mengalami cedera pada pergelangan kaki, maupun gangguan pada otot betis. Nah, Anda bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser, TENS, dan MS. Kenapa sih teknologi laser, TENS, dan MS bisa membantu menjaga kesehatan sendi maupun anggota gerak tubuh kita? Kita sama-sama lihat ya, teknologi laser yang digunakan pada perangkat ini menggunakan lima panjang gelombang yang berbeda. Kenapa harus lima panjang gelombang? Karena nantinya dia menyasar berbagai lapisan jaringan, mulai dari kulit, otot, sendi, bahkan bisa mencapai ke bagian tulang. Apa yang dikerjakan? Pertama, dia meningkatkan aliran darah menuju berbagai macam lapisan yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang kedua adalah dia meningkatkan produksi kolagen. Seperti yang kita tahu, kolagen ini nggak cuma ada di kulit aja. Karena kalau cewek-cewek atau para wanita dengar kata kolagen, mikirnya cuma di kulit. Padahal kolagen merupakan struktur jaringan ikat yang menyusun hampir seluruh bagian tubuh kita. Nggak cuma kulit, ada kuku, ada rambut, ada bagian tulang rawan, bagian tulangnya sendiri pun ada kolagennya. Nah, terlebih lagi nantinya ketika kolagennya sudah meningkat, aliran darahnya sudah meningkat, maka keduanya itu akan membantu proses regenerasi jaringan menjadi lebih baik. Regenerasi ini adalah pembentukan sel-sel baru yang akan mengandikan sel-sel yang rusak. Sehingga proses peradangan bisa kita tekan, rasa nyerinya bisa kita atasi, tetapi dari sisi pemulihan jaringannya juga kita perbaiki. Selain teknologi laser, dilengkapi juga teknologi TENS dan NMES. Jadi tiga teknologi ini bersinergis. Dia kerjasama untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Teknologi TENS, yaitu Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, ini nantinya akan memberikan impuls pada sistem saraf yang ada di kulit untuk membloki rasa nyeri, sehingga rasa nyeri yang kita alami ini bisa berkurang. Karena rasa nyeri ini seringkali mengganggu pergerakan kita sehari-hari. Ditambah lagi ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, nantinya dia akan memberikan impuls terhadap saraf dan otot, sehingga ototnya diajak untuk berkontraksi dan bergerak secara pasif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyusutan otot, lalu yang kedua adalah meningkatkan kekuatan otot, lalu yang ketiga adalah mencegah berbagai macam gangguan gerak yang bisa terjadi akibat otot yang melemah. Dan ada satu lagi, khususnya untuk Anda yang memang sudah mengalami diabetes, seringkali terjadi neuropati. Gangguan saraf yang terjadi karena gula darah yang begitu tinggi, bisa menyebabkan luka yang sulit sembuh, bahkan bisa mengakibatkan adanya gangren, beresiko mengalami amputasi, belum lagi ada gangguan gerak juga bisa terjadi. Anda bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser, TENS, dan NMES sebagai bentuk untuk mencegah komplikasi yang tadi sudah disebutkan. Oke, nah ini kan sudah dipakai secara langsung, masih dipakai pula saat ini, Pemirsa. Selama di terapi, apa yang kira-kira Mbak Ita bisa bagikan kepada Pemirsa? Bagaimana responnya dan juga bagaimana rasanya dari kondisi engkel kaki Mbak Ita saat ini? Tadi sebelum di terapi, berat, kaku ototnya. Sekarang sudah mulai bisa digerakkan, nah belum dilakukan untuk menapak sih, mau coba nanti. Semuanya ada dalam satu produk, namanya adalah Evo Laser. Solusi revolusioner dengan tiga teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertamanya dilengkapi 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS, menstimulasi otot dan saraf kita agar dapat memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh kita yang ada butuhkan. Teknologi ketiga yaitu NMES. Otot dan saraf kita direlaksasi. Ini bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca cedera dan NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot kita dan performa tubuh. Cara pakaiannya gampang sekali karena portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Bebaskan rasa keram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premonopos dan nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Ayo pemirsa, pesan sekarang juga dengan cara silakan hubungi nomor yang tertarik di liru kaca Anda dan pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Atas nyeri, sampai ke sumbernya. Sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat Grow Healthy!